Pemain dan ofisial Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di fase grup A Piala Dunia U17. Pada Jumat siang, tiba di Jawa Timur, Dima Sakti menargetkan anak kasuhnya dapat bermain secara maksimal saat menghadapi tiga negara lain. Sementara itu, tiga pemain keturunan dinilai sudah bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. 21 pemain serta ofisial Timnas Indonesia U17 dengan total 40 orang pada Jumat siang tiba di Jawa Timur melalui Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Indonesia akan berlaga di fase grup A Piala Dunia U17 bersama Maroko, Panama, dan Ecuador. Dalam laga pembuka nanti, Indonesia akan bertanding melawan Timnas Ecuador pada 10 November. Menurut Dima Sakti, para pemainnya sudah dalam kondisi terbaik mereka. Serta sudah bisa beradaptasi dengan cuaca sepulang dari Jerman. Tak terkecuali, tiga pemain diaspora yang dinilai juga telah berbaur dengan pemain lainnya. Ini sangat positif sekali buat ini. Mereka sangat familiar dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Dan kualitas mereka juga bagus. Jadi ada pasien yang ada yang sudah lain? Nggak ada. Ketiga pemain diaspora itu adalah Jidabin dari klub ASIO. Amar Bertik dari TSG Hovenham. Dan Welbert Jardim dari Sao Paulo. Ketiga pemain keturunan ini diharapkan dapat membawa hasil terbaik di setiap pertandingan hingga nantinya Indonesia dapat menembus 16 besar Piala Dunia U17. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.